Eeeh, kayaknya lebih realistis di ketiga yang lain ini ya, terutama yang oportunis, ini yang paling banyak saya lihat lagi ada sekarang. Gitu ya, oportunis? Ya, pemanis juga banyak, tapi masih lebih banyak oportunis. Karena apa tuh, karena memang menurut Monty, pada dasarnya politik kita atau politisi kita memang orang-orang yang hanya mempentingkan kepentingan pribadi dan golongannya? Eeeh, kayaknya ya, karena sekarang wakil rakyat udah tidak sesuai sama namanya, mereka udah kayaknya udah melupakan job desknya sendiri. Wakil rakyat lebih tepat dibilang wakil partai, ya lebih menghambal kepada partai. Padahal mereka dipilih langsung loh ketika itu, maksudnya mereka menjual diri mereka sendiri ketika tampaknya. Pilihlah saya, bukan pilihlah partai saya, tapi pilihlah saya yang cantik, yang manis, yang populer, yang ngetop. Yang bisa mengajarkan senam, ya, dan yang pernah jadi bintang di sinetron berapa episode. Ya, ya pasti udah jadi gak jelas job desknya mereka sendiri juga udah jelas-jelas menghambal kepada partai. Apakah itu tertuang atau ironi itu tergambarkan dalam film wakil rakyat yang Monty Bikin? Oh jelas, iya. Kita akan lihat sama-sama cuplikan film itu, mungkin ya kita lihat sama-sama ini cuplikannya dan nanti kita komentari. Demi rakyat, siapa? Insya Allah, mainkan. Susu, susu gratis, ayo susu gratis, ibu-ibu hamil, anak-anak, nake, nene, ayo semuanya susu gratis. Dari partai perjuangan, siapa? Jadi ini ceritanya lagi menebar simpati lewat susu murni. Manipolitik. Manipolitik. Tapi dalam bentuk susu murni. Karena setelah diketahui oleh Tora, karakter yang diperankan disini adalah Bagio, desa ini ternyata desa yang kurang gizi. Jadi makan sehari-harinya nasi aking. Jadi yang paling mereka butuhkan adalah susu murni. Jadi sebagai... Daya pikat. Daya pikat. Daya pikatnya membagi-bagikan susu murni. Membagi-bagikan susu. Kalau kita tarik ke apa yang terjadi kemarin di Pemilu, tidak akan heran ya kalau kemudian mereka berusaha keras begitu untuk nanti balik modal. Karena keluar modalnya sudah banyak sekali untuk menjadi wakil rakyat. Sebenarnya kalau disini contohnya susu dalam kehidupan sehari-hari mungkin ketika itu Pemilu contohnya lebih besar lagi. Iya, bisa seperti itu. Dan memang indikasinya seperti itu. Seberapa sih kita harus concern terhadap ini? Rakyat harus dibikin sadar dan waspada mungkin melalui acara-acara seperti ini. Bahwa ada yang salah nih. Ini ada yang salah di Senayan. Dan wajarlah buat kita untuk terus mengkritik gitu ya. Mengkritik wajar buat kita untuk terus ngomel dan meminta yang lebih dari mereka-mereka. Bukan hanya wajar, wajib. Kewajiban kita. Wajib juga bagi saya untuk mengundang Ismail Sukribo, penulis buku DPR Uncensored yang juga sudah hadir di Studio Metro TV. Selamat malam, Ismail. Selamat malam, Ismail. Terima kasih sudah bergabung. Jauh-jauh dari Jogja, terima kasih sudah datang. Buat Anda pemirsa yang suka membaca harian kompas, Mas Maed Sukribo adalah penulis kartun Sukribo yang legendaris itu. Termasuk juga menulis atau menggambar buku-buku karakter di DPR Uncensored ini. Seberapa sulit sih Mas membuat cerita tentang DPR yang tanpa disensor, jangan-jangan memang DPR kita isinya memang sudah yang seperti itu, jadi tidak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi.